Akhirnya Roy Suryokua keaslian video Amanda dan Arya Saloka, ketahuan kapan dibuat. Bocor tujuannya. Video yang berisi kemesraan Amanda Manopo dan Arya Saloka memang menjadi perbincangan banyak orang. Terutama fans keduanya dan para penonton sinetron Ikatan Cinta. Hubungan terlarang akhirnya diisukan terjadi antara Arya Saloka dan Amanda Manopo. Padahal keduanya saat memulai kontrak berakting dengan Ikatan Cinta sudah memiliki pasangan masing-masing. Ada putri Anne yang diketahui berstatus sebagai istri dari Arya Saloka. Sementara itu, dahulu Amanda Manopo sempat menjalin hubungan dengan Billy Syahputra. Tapi tampaknya, makin lama kontrak sinetron Ikatan Cinta berjalan, isu seputar kemesraan keduanya di belakang kamera menjadi semakin ramai. Sampai video yang menunjukkan gelagat Arya Saloka saat menciumi lengan Amanda Manopo pun menjadi sorotan. Terbaru akhirnya publik mulai menemukan jawaban apa yang sebenarnya terjadi dalam video. Pakar video dan telematika, Roy Suryo mengungkapkan kemungkinan yang ada dalam video itu secara faktual. Dikutip grid, ide dari tribun seleb pada selasa tanggal 3 Mei tahun 2022, dalam video itu terlihat Arya beberapa kali mengelus lengan Amanda. Setelah itu, ia bahkan juga mencium lengan mantan kekasih Billy Syahputra itu. Hal itu pun tak ayal langsung menjadi buah bibir publik. Pasalnya, kedekatan keduanya dinilai terlalu berlebihan sebagai rekan kerja. Terlebih, Arya Saloka sendiri sudah memiliki istri yakni Putri Anne. Tak hanya itu, saat video itu beredar di Jagad Maya, diketahui Arya Saloka sudah hengkang dari sinetron yang ia perankan bersama Amanda. Pakar telematika Roy Suryo pun ikut buka suara terkait video yang beredar. Melansir kanal Youtube Trans 7 Lifestyle pada selasa tanggal 3 Mei tahun 2022, Roy ungkap video itu bukan rekayasa. Beberapa fakta diungkap oleh Roy Suryo. Ia menyinggung pula tujuan apa sebenarnya yang diinginkan dari kemunculan video itu. Keaslian tuh ada dua yang harus diperhatikan, yang pertama adalah itu di-upload diunggah di akun apa dulu, ujarnya. Menurutnya, keaslian dari video ini tak perlu lagi dipertanyakan oleh publik. Ketika akun yang mengunggah tu akun yang memang biasa menampilkan apa keseharian atau biasa menampilkan apa yang dilakukan oleh Amanda, ya tentu saja kita enggak perlu lagi menanyakan itu asli apa enggak ya, gitu, jelasnya. Karena kan viralnya, video TikTok kira-kira 17-18 detik itu memang berasal dari akun fans Amanda Manopo, lanjut dia. Mengenai video yang viral tersebut, Roy mengatakan bahwa adegan Arya dan Amanda terjadi natural tanpa dibuat-buat. Bahkan, ia menilai bahwa berdasarkan video itu, Arya dan Amanda punya hubungan teman spesial. Adegannya itu ya kalau saya bilang sih sebenarnya ini adegan natural, jelasnya. Ya natural itu adalah kayak TTM ya, teman tapi mesraya, lanjutnya. Kendati begitu, ia juga menilai bahwa hal ini berkaitan dengan chemistri yang harus dibangun keduanya untuk memerankan peran sebagai suami dan istri di salah satu sinetron. Roy Suryo pun mengatakan bahwa tujuan dibuatnya video ini demi gimmick yang dibangun agar bisa sesuai dengan chemistri dalam sinetron. Terkait kapan waktu dibuatnya, Roy Suryo tidak bisa menjabarkan dengan jelas. Gimana enggak mesra, meskipun dua-duanya tahu bahwa yang satu sudah punya istri yang satu punya pacar ya, lanjut Roy. Tetapi kan mereka berpasangan di film itu kan memang membutuhkan kedekatan kalau mereka enggak dekat secara hati tujuan film itu, ya enggak akan main juga, gimmick-gimmick dalam film itu enggak akan main, terangnya. Mantan menteri pemuda dan olahraga ini juga menegaskan bahwa video itu asli dan bukan rekayasa. Satu saya pastikan bahwa itu benar adanya, jelasnya. Terima kasih telah menonton!